Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tentan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya Roy Suryo dipulangkan penyidik saat proses pemeriksaan karena kondisi fisiknya menurun. Menurut Kabin Humas Polda Metro Jaya, hari ini Roy Suryo melanjutkan pemeriksaan dirinya sebagai tersangka atas kasus mem patung di Candi Borobudur yang dibuat mirip dengan Jokowi. Sebelumnya kondisi Roy Suryo sempat dinyatakan menurun pasca 12 jam menjalani pemeriksaan Jumat lalu. Namun menurut polisi, siang ini kondisi fisik Roy Suryo dinyatakan sehat dan siap menjalani rangkaian pemeriksaan lanjutan. Terkait status penahanannya, polisi menyebut akan meninjau perkembangan pemeriksaan hari ini yang masih berjalan. Pemeriksaan terakhir yang dilakukan, yang bersangkutan, mengeluhkan. Adanya gangguan kesehatan, sehingga penyidik atas pertimbangan kemanusiaan tidak melanjutkan. Dan menjadikan kesempatan kepada Saudara Roy Suryo untuk bisa berabat. Dan hari ini, syukurkan dirilah, tadi sebelum dimulai pemeriksaan, Saudara Suryo mengatakan bahwa kondisi dalam keadaan sehat, sehingga terlaku pemeriksaan.